Tak kunjung stabil meski ekspor CPO dicabut, petani di Pali harapkan pemerintah tetapkan harga. Sepekan pasca larangan ekspor CPO dicabut pemerintah tak membuat geliat penjualan tandan buah segar, TBS Kelapa Sawit di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Pali, meningkat. Pasalnya, harga TBS Kelapa Sawit yang sebelumnya di angka Rp1.500 per kilogram tak mengalami peningkatan pasca pemerintah memberlakukan kembali aturan ekspor CPO dan turunannya. Kailani, pengepul TBS Kelapa Sawit Bilangan Simpang Raja Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali berkata bahwa terakhir sekira dua bulan lalu harga TBS Kelapa Sawit menyentuh Rp3.700 per kilogramnya. Namun demikian, sejak diberlakukan larangan ekspor oleh pemerintah, harganya bahkan bisa tiga kali turun dalam sehari. Harga TBS Kelapa Sawit belum kembali normal, terakhir Rp1.700 per kilogram. Harga ini kemungkinan bisa kembali turun, ungkap Kailani, Minggu, tanggal 29 Mei tahun 2022. Dirinya berharap, dalam upaya kembali menggeliatkan penjualan TBS Kelapa Sawit tiap daerah ada peran pemerintah. Kami bingung mau jul berapa. Kami harap dari pemerintah ada ditetapkan harga khusus TBS Kelapa Sawit per kilogramnya, katanya. Sehingga, kata dia, para petani bisa bersemangat kembali memanen hasil buah Kelapa Sawit miliknya. Sementara, Rizka, seorang petani Kelapa Sawit di Kecamatan Talang Ubi, berkata bahwa pihaknya terpaksa terus memanen buah Kelapa Sawit miliknya meski harganya belum jelas di pasaran. Buah Kelapa Sawit ini sifatnya tidak bisa menunggu, karena kalau dibiarkan akan membusuk, terkadang kendalanya di pengepul juga belum mau menerima hasil panen petani, ujarnya. Dengan siapa, Pak? Dengan Pak Kailani. Pak, untuk harga sawit sendiri, Pak, untuk sekarang, apakah sudah ada perubahan semenjak boleh lagi pencabutan larangan ekspor dari pemerintah, Pak? Kalau sekarang ini, terima kasih, sudah dicabut larangan ekspor itu, sudah meningkat, itu naik 100 sampai 200 dalam jangka sudah dilebaskan ini. Pak, itu dari sebelumnya dari harga berapa, Pak? Kemari itu dari sebelumnya, kalau yang dulu sebelum dilarang itu sampai 3.500-an itu, Pak. Nah, maka waktu ditutup itu sampai 1.500-an harganya. Turun 100 persen. Naik 100-200? 100-200. Maka harapan kami, yaitu kedepannya, atau yang standarnya dari pemerintah itu, berapa niat. Maka kami dari perkebunan ini, bisa nerap ke di yang kawan-kawan lain. Itu harga 1.500-1.700 itu bisa dikatakan sudah tarap normal belum, Pak? Belum, Pak. Belum normal. Belum standar, sebenarnya. Itu belum standar, Pak. Ini sesuai dengan keadaan harga sembako, Pak. Oh, itu ya. Dari petani sendiri, Pak, dengan turun ini, apa masih banyak menjual ke kita, macam mana itu, Pak? Ya, masih banyak menjual ke kita, lah. Tapi banyak juga kekurangan, apa juga kekurangan, macam mana? Ya, masih banyak kekurangan. Banyak yang tidak menjual, Pak, itu, Pak. Jadi meskipun bus? Ya, masih yang nahan-nahan, kan. Masalahnya kan tekor, meni. Apalagi yang kebun-kebun dalam itu kan, harga upahnya baik, mahal, sekarang ini. Berarti meskip, seadonya diterima, Pak, ya? Ah, diterima. Oke, Pak. Hai, pemisah Seripopo TV. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya, ya. Sampai jumpa.